Intro Pembelajaran tetap muka atau PTM terbatas mulai diberlakukan secara bertahap di sejumlah daerah di Indonesia menyusul penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun, sayangnya, sejumlah sekolah yang menggelar PTM terbatas dikabarkan justru menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbut Ristek mengatakan kasus penularan COVID-19 di satuan pendidikan saat digelar PTM terbatas relatif kecil, yakni hanya 2,8 persen. Sekolah yang mulai melakukan PTM terbatas sebanyak 46.580 satuan pendidikan. Sementara, jumlah laporan dari satuan pendidikan terkait penularan COVID-19 di satuan pendidikan relatif kecil, yaitu 2,8 persen atau 1.296. Ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah atau Dirjen Paut Dikdas Dikman Kemendikbut Ristek, Jumeri di Jakarta, Kamis 23 September 2021. Dia meminta agar protokol kesehatan terkait risiko klaster sekolah diterapkan secara ketat. Jika ada kasus di sebuah sekolah, maka sekolah tersebut harus kembali ditutup. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti munculnya klaster baru pendularan COVID-19 di sejumlah sekolah. Menyikapi hal itu, Puan meminta agar pihak sekolah tidak memaksakan diri jika memang belum memenuhi syarat untuk pembelajaran tatap muka atau PTM. Keselamatan siswa, guru, dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. Jadi sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa, kata Puan kepada wartawan Rabu 22 September 2021. Menurutnya, syarat dan ketentuan PTM sekolah sebelumnya sudah disiapkan pemerintah secara matang. Ketentuan itu diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, sehingga kalau ada pelanggaran sedikit saja, termasuk sekolah mencuri start, hal tersebut bisa berisiko membahayakan keselamatan siswa dan seluruh isi sekolah, ujar Puan. Wilayah DKI Jakarta sendiri dikabarkan terdapat 25 sekolah yang menjadi klaster COVID-19 setelah dimulainya PTM terbatas. Dalam data yang diunggah di situs sekolah.data.kemendikbud.go.id berdasarkan data survei per 22 September 2021, terdapat 25 klaster COVID-19 di DKI Jakarta dari 897 responden sekolah yang mengisi survei. Dari 25 klaster tersebut, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan klaster terbanyak akibat PTM, yakni 8 klaster. Sementara itu, Jakarta Timur 6, Jakarta Utara 5, Jakarta Selatan 5, dan 1 klaster di Jakarta Pusat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.